Saudara tim Densus 88 anti-teror Mabes Polri kembali menggeledah rumah jaringan pelaku di kawasan Sicanang Belawan. Dalam penggeledahan ini, petugas mendapatkan senjata api rakitan dan beberapa benda yang diduga bahan peledak. Terima kasih telah menonton! Kepala lingkungan setempat Jihadun mengatakan lokasi ini merupakan tempat coklat untuk kemudian dibawa ke dalam mobil. Salah satu kantong yang dibawa disebut berisi senjata api rakitan. Petugas J-Bom Brimob Polda, Sumatera Utara juga sempat melakukan penyisiran dan disebut-sebut menemukan beberapa benda sebagai bahan peledak. Posisi rumah yang digeledah tidak begitu jauh dari tempat ditemukannya bom dan rumah yanto yang disebut sebagai guru dari RMN. Kepala lingkungan setempat Jihadun mengatakan lokasi ini merupakan tempat penggeledahan sebelumnya di mana terduga teroris H alias A sudah ditangkap. Namun penggeledahan kembali dilakukan dan ada beberapa benda yang dibawa oleh pihak kepolisian. Benda mencurigakan. Ada berapa banyak tadi Pak? Berapa rumah yang diamankan? Cuma satu ini aja Pak. Kalau benda yang diamankan tadi ada berapa banyak? Ada berapa kantong? Yang saya apakan tadi coba tengok kalau nggak salah 3, 4, 4 kantong. Pak selain rumah ada tempat lain semungkin tambak atau apa gitu Pak? Kalau ditambak tadi dilihat disitu pun ada yang diperlihatkan tapi nggak ditembak juga. Kalau tidak ditunjukkan tempat pasirnya ini udah gitu aja. Tim Densus 88 Anti-Teror dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara masih terus melakukan pengembangan atas jaringan pelaku teror ini. Puluhan orang yang terlibat dalam jaringan pelaku sudah ditangkap. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.